Pasukan Israel mundur dari Khan Yunis Jalur Gaza Selatan pada Sabtu 24 Agustus 2024. Namun para tentara Zionis itu meninggalkan jasad-jasad korban perang yang telah dimutilasi. Dikutip dari Tribun News, Israel juga meninggalkan kerusakan di berbagai titik. Apartemen dan menara di pemukiman Hamad rata dengan tanah akibat serangan pesawat tempur Israel. Para saksi mata mengungkapkan puluhan bangunan rumah hancur menjadi puing-puing. Seiring dengan itu, tim pertahanan sipil, pekerja kesehatan, dan palang merah internasional sibuk mencari warga sipil Palestina yang hilang tertimbun reruntuhan. Diketahui beberapa jasad dan sisa-sisa potongan tubuh ditemukan di utara Khan Yunis. Potongan tubuh itu kemudian dibawa ke rumah sakit Nasir. Potongan tubuh itu kemudian dibawa ke rumah sakit Nasir. Kelompok Hisbublah melesatkan ratusan roket ke wilayah Israel pada minggu 25 Agustus 2024. Militan perlawanan Lebanon itu menembakkan 320 roket Kad Yusa. Diketahui, Hisbublah menargetkan 11 pangkalan dan barak militer Israel, termasuk pangkalan Meron dan 4 lokasi di dataran tinggi Golan. Dikutip dari Tribun News, Hisbublah mengatakan pihaknya menarget pangkalan militer Zionis. Serangan itu untuk memfasilitasi lewatnya drone menuju target yang diinginkan. Terkait serangan itu, Hisbublah menyebut, tahap pertama serangan balasannya ke Israel berjalan sesuai rencana. Diketahui serangan tersebut merupakan balasan terhadap Israel, seusai Tel Aviv menggempur Lebanon. Tanya itu, Hisbublah juga menyebut, serangan pada hari minggu itu merupakan pembalasan atas tewasnya komandan senior mereka Fuad Shukar. Penyelidikan atas kematian David Moshe Ben-Shitrit, tentara Angkatan Laut Israel, kini menemui titik terang. Terdapat sejumlah perkiraan terkait penyebab kematian sang tentara. Salah satu alasan yang diduga menjadi penyebab kuat tewasnya David adalah sistem Iron Dome yang error. Sistem pertahanan udara Israel itu disinyalir mengalami kegagalan fungsi saat mendeteksi kapal patroli yang ditumpangi David. Iron Dome menganggap kapal tersebut sebagai drone milik Hisbublah. Dikutip dari Tribun News, Angkatan Udara Israel menyelidiki kemungkinan pencegat rudal itu terkunci pada kapal patroli. Diketahui kapal yang ditumpangi David dihantam proyektil dari Iron Dome yang error. Imbas errornya Iron Dome, pelaut Angkatan Laut Israel tewas, dan dua lainnya terluka. Terima kasih telah menonton! Militan Hamas menolak persyaratan baru yang diusulkan Israel terkait genjatan senjata di Gaza. Pernyataan itu disampaikan Hamas pada Minggu 25 Agustus 2024. Pembicaraan genjatan senjata diketahui turut membahas soal koridor Philadelphia. Rupanya dalam usulan terbaru Israel, pihaknya tidak jadi menarik pasukan militarnya dari koridor tersebut. Dikutip dari Tribun News, Israel diketahui juga akan melakukan penyaringan warga Palestina yang mengungsi saat genjatan senjata dimulai. Menurut pejabat senior Hamas, tawaran yang digawakan Israel itu tak sesuai persyaratan. Alhasil, militan Palestina tersebut tetap memilih proposal genjatan senjata yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pejabat Hamas, Osama Hamdan mengatakan, perjanjian apapun harus mencakup genjatan senjata permanen dan penarikan penuh IDF dari jalur Gaza. Oleh karena itu, negosiasi genjatan senjata tersebut tak menemukan kesepakatan apapun. Maik Hamas maupun Israel tak menyetujui beberapa proposal yang telah diajukan sebelumnya. Setelah perundingan itu, delegasi Hamas diketahui meninggalkan Cairo pada minggu malam. Kelompok Hisbublah menghantam kapal patroli Angkatan Laut Israel tipe Superdivora MK3 selama pertukaran serangan dengan Zionis diketahui Hisbublah melesatkan 320 roket buatan Rusia pada minggu 25 Agustus 2024. Menurut laporan yang beredar, serangan itu terjadi di lepas pantai utara Palestina dekat Naharia. Sebuah kapal patroli Israel yang berada di dekat pantai mendadak terkenal serangan. Dilaporkan satu orang tewas dan beberapa lainnya terluka. Kapal patroli tersebut pun mengalami kerusakan yang signifikan. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal patroli Angkatan Laut Israel itu juga mengalami kerusakan di bagian mesin. Dalam foto yang dirilis, terdapat bagian kapal yang bolong. Kapal tersebut juga tampak hangus terbakar buntut serangan itu. Pemimpin Hamas Yahya Sinwar masih menjadi buron nomor satu bagi tentara Israel. Sinwar memimpin penyerangan dalam konflik Timur Tengah sembari mengatur strategi perang. Ia diduga berpindah-pindah markas untuk menghindari pasukan Zionis. Dikutip dari The Jerusalem Post, Senin 26 Agustus 2024, Yahya Sinwar bahkan dilaporkan menyamar guna mengelabui musuh. Ia disebut berpakaian seperti wanita dan bersembunyi di antara para penduduk Gaza. Aksi itu dilakukan Sinwar selama dirinya berada di luar jaringan terowongan Hamas. Seiring dengan itu, The New York Times melaporkan bahwa para pejabat Amerika dan Israel menduga bahwa Sinwar telah meninggalkan terowongan. Pentolong Hamas itu dilaporkan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sayap militan Hamas Brigadela Khasam membom kota Tel Aviv Israel pada minggu 25 Agustus 2024. Diketahui, Al-Hassam melesatkan Rudel Mahatmeh atau M90 sebagai tangkapan atas pembantaian warga sipil Palestina. Seiring dengan serangan itu, Sirino berbunyi kencang di kota Rishon Lézion, selatan Tel Aviv. Dikutip dari Tribunyus, serangan Al-Hassam itu dikonfirmasi oleh radio tentara pendudukan Israel. Rudel M90 sendiri memiliki hulu ledak eksplosif dengan berat kurang dari 250 kg bahan peledak. Mahatmeh tersebut memiliki jangkauan minimal 90 km. Jenis rudal ini bisa mencapai jarang jangkau hingga 250 km jika diupgrade. Rudel M90 diketahui merupakan rudal generasi pertama dari tiga generasi rudal. Namun tak bisa dipastikan apakah rudal tersebut diluncurkan Al-Hassam dari terowongan atau atas tanah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kementerian Pertahanan Israel pada Senin 26 Agustus 2024 mengumumkan kedatangan penerbangan ke-500 dari Amerika Serikat ke Tel Aviv. Penerbangan itu mengirimkan pasokan militer untuk Israel. Operasi pasokan militer itu mencakup peralatan penting seperti kendaraan lapis baja, senjata, amunisi, alat pelindung diri, dan peralatan medis. Sejak Perang Pecah pada 7 Oktober 2023, pemerintah Biden telah mengirimkan lebih dari 50 ribu ton senjata dan peralatan militer ke Israel. Pasokan militer itu dikirimkan melalui 500 penerbangan. Selain itu, Amerika Serikat juga memasok peralatan militer ke Israel lewat 107 pengiriman laut. Kementerian Pertahanan Israel meregaskan, pengiriman itu berkontribusi untuk memperkuat kemandirian pertahanan Israel. Selain itu, pasokan yang dikirimkan Amerika Serikat dapat membantu IDF mencapai tujuan dalam perang saat ini dan di masa depan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!